1825 Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Pangeran Diponegoro Seusai perang Diponegoro berada di bawah Kesultanan Yogyakarta Kiai Moh Ngampah, yang membantu Diponegoro, diangkat sebagai Bupati Pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung, KRT, Setjonegoro, 1825-1832. 1955 Ali Sastro Amin Jojo mewakili Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, TNI, et. Kelahiran Chandra Ariyati Dewi Irawan alias Ria Irawan merupakan aktris, penyani, fotografer dan sutradara yang berasal dari keluarga film Bambang Irawan dan Ade Irawan. Mengawali karir filmnya sejak usia 4 tahun, Ria telah membintangi puluhan film layar lebar, sinetron dan menghasilkan 5 album lagu. Ia berhasil memenangkan piala citra lewat film Selamat Tinggal Jaanete, sebagai pemeran pendukung wanita terbaik di FFI 1988 serta gelar The Best Actress dalam Festival Film Asia Pasifik di Iran lewat film Biola Tak Berdawai, 2003. 1981 Kematian Abdul Malik Karim Amrullah Datuk Indomo alias Guya Hamka, ulama, sastrawan, penulis, cendekiawan, mufasir dan ketua majelis ulama Indonesia pertama. Lahir 1908. Ia mendapatkan gelar Doktor Kehormatan, Honoris Causa, dari Universitas Al-Asar di Mesir dan Universitas Kebangsaan Malaysia. Karya-karyanya seperti di bawah lindungan kabah dan tenggelamnya kapal Van Derwijk telah difilmkan. Terakhir diproduksi dan diputar sebuah film biopik tentang dirinya berjudul, Buya Hamka, 2023. Buya sempat difitnah sebagai plagiator oleh musuh politiknya Pramudia Atur dan dijebloskan ke penjara 2 tahun oleh Presiden Soekarno tanpa pengadilan. Selama di penjara Buya Hamka menulis, Tafsir Al-Asar Ia mengundurkan diri dari MU Istela Berbeda pendapat dengan rejim Orde Baru mengenai, Natal Bersama 1986 Perjanjian Layanan Udara antara Brunei Darussalam dan Indonesia ditanda tangani di Bandar Seri Begawan 1998 Presiden Indonesia B.J. Habibie memberlakukan undang-undang tentang kebebasan berekspresi yang mengatur demonstrasi jalanan untuk mencegah insiden yang tidak terkendali dan untuk menegakkan hukum 2009 Presiden Petahana Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan pemilihan Presiden untuk periode 2009 hingga 2014 2013 sebuah kapal tujuan Australia yang membawa pencari suaka Iran tenggelam di lepas pantai Indonesia menyebabkan 3 orang tewas, 157 diselamatkan dan jumlah yang tidak pasti hilang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!